Pemirsa sejumlah tokoh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabu Gibran di Pilpres 2024. Mereka tergabung dalam elemen Pejuang P3. Sejumlah tokoh P3 yang hadir antara lain, Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP P3, Hizbiyah Rohim, Kader P3, Wicak Sonohingga, Raden Agung Zainal Abidin. Mereka tergabung dalam elemen yang mengatasnamakan diri Pejuang P3. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabu Gibran, Rosan Roslani, nampak hadir dalam deklarasi yang digelar di sebuah hotel di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam pidatonya, Hizbiyah Rohim meminta untuk bekerja keras, memenangkan pasangan Prabu Gibran. Kader P3 yang tergabung dalam Pejuang P3 berbeda sikap dengan P3 yang kini mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Sementara itu, Ketua TKN, Roslan Roslani, menambahkan Pejuang P3 akan dijadwalkan bertemu Capres Prabowo setelah hari ini batal kekediaman Prabowo di Kertanegara. P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan, insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam pendukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita, kita akan mendukung paslon nomor 2. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.